selamat datang kembali anak emas Arema FC mereka diantaranya ialah 3 pemain asal PSMS Medan yakni Ahmad Bustomi, Iman Budi Hernandi, Joko Susilo serta Galifir Mansya ex-keeper Arema U21 yang pernah membela persiwa Wamena dan 2 pemain pemuda yakni Kevin Armedia dan Bayu Aji yang telah lolos dalam sesi trial bersama Arema FC para pemain tersebut sebelumnya melalang buana di sejumlah klub sepak bola Indonesia seperti Ahmad Bustomi, mantan gelandan timnas Indonesia itu pernah berkarir untuk mitra kukar dan terakhir berseragam PSMS Medan kehadiran para pemain kelahiran malam tersebut nampaknya sesuai dengan keinginan pelatih Arema FC Javier Roca bahkan, jauh-jauh sebelumnya, manajer Arema FC Widi Dwi Andreas juga ingin mengembalikan lagi karakter malam di tim Arema FC ini permintaan saya juga untuk manajemen saat kondisi seperti ini, saya mau pemain malam yang main di luar itu balik ucap Javier Roca Roca menyampaikan, bahwa 6 pemain tersebut telah masuk ke dalam proyeksi tim untuk Arema FC di putaran kedua nanti bahkan, para pemain ini juga mengikuti materi latihan yang telah disiapkan Roca untuk menghadapi PSIS Semarang pada tanggal 21 Januari tahun 2023 nanti Bustomi, dia pemain berpengalaman, dia juga memiliki pengalaman dalam permainan termasuk Joko itu di pemain belakang yang diprediksi menggantikan Kipo karena kebutuhan posisi, terangnya melihat komposisi pemain Arema FC saat ini Roca tidak menutup kemungkinan ada pemain baru lagi yang bakal ditambah sebelum bursa transfer untuk paru musim ini ditutup kita lihat nanti sampai tanggal 30 Januari tahun 2023 akan masih dibuka jadi masih ada waktu, terangnya rencananya, Arema FC akan berangkat ke Semarang pada besok tanggal 19 Januari tahun 2023 mendatang Arema FC akan menjalani laga tandang perdananya di putaran kedua Liga 1 menghadapi PSIS Semarang kedua tim akan bertemu pada tanggal 21 Januari tahun 2023 di Stadion Jati Diri Semarang selamat menikmati 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 selamat menikmati